Intro Welcome to SRWheel Kali ini kita kedatangan di Geraha SR Pak Aji Odi, owner dari ORD XSOS Paji, sehat Paji? Alhamdulillah Sampai kemari lagi Sampai kemari Tapi kondisinya malam Paji, gak apa-apa ya? Gak apa-apa Karena ya biasalah Jakarta macet Paji Bener Ketemu di sini Nah, Pak Aji datang ke sini Karena dia udah ganti velg nih Iya kan? SRWheel Nah, kemarin gue gak sempat nemenin Pak Aji Karena ada berhalangan kita ada ngasfal di Palembang, Pak Aji Nah, Pak Aji, gue pengen nanya nih Sebelum kita bahas velg nih, Pak Aji Mobil lo sendiri nih, Pak Aji Tahun berapa nih? Mau bilang kita nih? W204 Coupe ini tahun 2013 2013? 2013 Jadi, 1800 cc turbo Coupe 2 pintu Terus, apa ya? Pertama kali datang ya original banget Masih original Masih urut ting-ting lah ya Terus, gue Dulu kan belum sama HSR Belum punya HSR Bener, bener Gue lewat pelet Apa lo namanya Apalah, gue lupa Terus Tiap kali gue pasang Mau kenal code ORD di bengkel Percaya gak, bro? 80% itu Pakainya HSR HSR? Kalau gue ngotong-ngotong Terbukti kuat Ya memang sih Kalau pernah ada kejadian apa-apa Lama-lama gue pikir Kenapa gue gak pake HSR? Dari kemarin kita Collapse, bikin video Ya bener Oh, gue sendiri dong Iya Nah, berarti itu Akhirnya Tiba-tiba Nongkrong lagi sama Mas Harun kan? Oh iya Mas Harun Mas Gue ada Keinginan Mau di Apa namanya Pake HSR wheel Iya Forge Tapi gue gak tau Desainnya seperti apa Oh, oke lah Gue desain Gini-gini-gini Mas Harun kan memang Iya, emang jiwanya banget Mas Harun tuh Dan Forge kan Emang inginnya dia Bener Desain Gak lama Tiga hari kemudian Dia ngabarin Foto Gue kaget Dia ngirim Pelek Foto AZLT Yang mana Ini gue pake Di Wallpaper Handphone gue Nah, itu Sanking AZLT nih AZLT Di wallpaper Handphone gue Sanking gitu ya Tiba-tiba Anjir Mas Harun yang bisa Ngebaca pikiran gue Atau memang Desainnya Memang dia Fitment buat ini Nah, bener Nah, udahlah Itu bulan puasa tuh Bulan puasa tahun ini Bulan puasa kemarin Yang bukber Kita makan Dia desain gak lama Ntar Juni dateng Gue tepas unboxing Gue lagi ke ini Ke Palembang Bener Gue deg-degan Pas gue liat Bayangan gue kan Bronze, Gold Ini lebih lagi Gue sampe gak bisa Nyebut nih warna apa sih Sebenernya Kalau gue bilang sih Ini warnanya Bronze Tapi dia lebih ke Hyper Hyper Bronze Warna gue sendiri Karena yang ada di kepala gue Bronze atau Gold Ternyata Hyper Bronze Mobil gue tau gak? Kalau kemarin kan gue dicengin Ya, kalau kemarin tuh kan Dia pake lips-lips tuh Gue dicengin Neman anak Apa? Tidak adun lewat Tidak adun lewat Kalau sekarang? Mahasiswa lewat Mahasiswa lewat Jadi beda langsung ya Karakter lagi beda Umur gue turun 20 tahun Turun 20 tahun Umur Paji sekarang berapa? Berapa umur? Ya 28 dong Udah pake AJL Oh ya 28 28 20 tahun berarti tambahin aja ya Angin Nah jadi emang Pak Aji ini sendiri Emang sering Gue suntik-suntik juga Paji masa pelaknya gak SR ya kan? Gue dicengin Dicengin Akhirnya Beliau Konsultasi mas Harun ya kan? Dan sebelumnya Setelah mas Harun itu Iya Gue capture-capturin Screen capture Di IG HS Air Force Gue kirim juga ke sahabat gue Ada namanya Yose Yos Pilihin dong Gue yang mana Menurut lo Jatohnya dia ini juga Ini juga pilihannya Namanya Ya udah jodoh Udah jodohnya Nah untuk spek velgnya mobilnya Pak Aji ini sendiri Untuk velgnya ini Dia HS Air Force AJLT ring 20 Kalau ini kan velgnya kemarin kita pakein Itu di Mercy Pak Aji ya Itu ring 19 Nah ini 20 Terus sekarang Nah naik satu step Satu step Terus Ettingnya sama Ettingnya sama 3540 dari velg sebelumnya ya Tapi lebarnya kita bedain Lebarnya bedain Kalau yang lama itu kan Pak Aji itu lebarnya itu 8,5 9,5 Kalau sekarang ini 9,5 10,5 Kita bedain tuh Jadi padet banget Lebih padet Walaupun dia Vestnya lebih keluar Dibandingkan dengan yang lama Tapi ini lebih padet Dan Gak ada bentuk smartboard juga Karena sama etnya Lebih bikin Ya lebih bikin sama tuh Karena sebelum kita ganti velg Itu wajib banget Pak Aji Untuk ngukur si Etnya dari velgnya sendiri Si Adi temen dateng Bu mobil kesini Benar Waktu kita di toko Fittingnya Nah Pak Aji Untuk velgnya sendiri nih Lu rencana mau ada road trip kemana? Apa mau jalan-jalan? Sebenernya gini ya Mobil ada Kayak gini Dan dulu gue di bilangin sama Mas Harun Lu dateng lah pagi-pagi Kacul Gitu-gitu Bareng-bareng sama anak-anak ASR Gue kan Gue bilang Ada gak yang night run? Kalau morning run Gue Belum bangun nih Tapi pas gue denger Ancaranya banyak Anak-anak otomotif Yang ini gue kayaknya Memang harus kumpul-kumpul Barang lo kepada deh Nah boleh-boleh Karena itu emang rutinitasnya Kita-kita Di pagi hari Pak Aji Kalau malam itu langkentuk Udah capek Selama gue ada event drag Atau apa gitu Gue Ini deh join deh Mulai gitu Mulai join ya Mulai join Nah Selain itu juga Pak Aji ini juga Yang di bengkelnya Itu mobil drag drag Banyak Pak Aji ya Nah Ini dia Besoknya ada event drag race Event drag race Yang manajerin drag race Kan Didi ini kan Bener Om Didi Itu semua Ada 8 mobil Dari kita yang turun Pake pelengnya HSR semua Pelengnya HSR semua Lama-lama gue pikiran Bikin tim ini aja Kali HSR Explorer Kali Boleh-boleh Boleh Gue minta sticker kan Boleh Karena biar mereka tempel Semua tuh HSR besok Besok Nah acaranya itu Besok disentul Pak Aji ya Ntar disentul Didi biar Nabil Ingin juga liputan juga deh Boleh Nah kalau bisa Terkesempatnya Kita hari Minggu Kita liput Pak Aji Nah itu dia Nah Pak Aji Karena itu Pak Aji gue bahaskan Masalah balap nih ORD sendiri Ini berdiri pada kapan sih Pak Aji Brand Brand ORD OrD Gue resmi kan itu 2013 Tapi entitas ORD Sebagai engineering Itu dari 2001 2001 Gue udah megang mobil Bikin mobil balap Udah Gue sebenernya engineering kan Nge-develop mobil balap Bikin mesin Bikin dana-dana lain Tapi Menjadi ORD X House Gue spesifikan lagi Lebih kerusnya 2013 2013 Karena Lebih enak jual barang Kayak HSR Jual perang daripada jualan jasa Bener Kalau jual jasa keliling Indonesia Gue balapan Betua kita Bang Iya Teng aku lagi anjing Iya Nah tapi kalau Gue lihat emang sejarahnya ORD ini Bisa kalian lihat juga Di internet Itu dari tahun Zaman-zaman dulu SDO kenceng-kenceng 2008 Kok udah ngederak Itu udah ngederak aja Udah ngederak gue Siapa kelas 2 98 gue udah Naik podium 2001 Juara nasional Tapi Lama-lama udah punya anak Gak berani Gak berani Tapi ini dibawa untuk Kebut-kebutan apa enggak? Ini lumayan Bukan buat kebut-kebutan Kalau begini marah-marah Gue cepet nyampe rumah Oh iya Jadi kita upgrade dikit mesinnya Mesinnya kita upgrade Boost naik Terus Di remap Exhaust full system Sama Apa sih namanya ya Restrictor nya gue buang Gue iniin Ada tuh ATP nama Iya Nama wastegate juga gue gak ganti Ganti juga Untuk muffler nya sendiri Ini pake yang Coftronic Custom sama dengan mobil HSR yang Abu-abu Oh yang cabrio Yang kita adu bacot Kemarin Kemarin kan lu menang tuh Sekarang gue upgrade lagi Gak mau kalah Gak mau kalah Gak mau kalah Gak mau kalah Di manual book dan lain-lain itu Power nya 240 sekian Jadi ngebacanya tuh bukan dari karakter mesin Si CC nya Tapi dengan power nya Beda kalau BMW BMW kan 528 berarti 2800 Iya Nah ini malah beda 250 Padahal CC nya 1800 Turbo Ya turbo nya itu lah yang nambahin 250 Nah Karena kita bahas tadi CC Nah Pak Haji ini Tertarik gak sih Pak Haji lu pasang BBK Ini emang Kompor subuh pendek Sampai gitu Kenapa? Pas lu di Palembang emang bener-bener Fitting dong AZL Cekrek Di fitting Aduh mobil gue jadi ganteng Si Dani ngomong Ram nya kayaknya ngomong banget Iya Dikeluarin sama dia BBK Aduh Nah Apalagi udah ring 20 Bang Dani Ini gue ganti velg aja gue bilang Bisa tidur di garasi ini sama bini Iya Ganti velg lu aneh Gitu kan Kalo tiba-tiba BBK aku ganti juga Gue tidur di luarga Pager Hmm Kasih gue waktu Pengen gue Pengen ya Pengen gue Nah Jadi kalo untuk BBK sendiri itu Kita ada 6 pot Ada 4 pot Pak Haji Gue pake yang berapa pot nih? Kalo ring 20 ini Cocoknya 6 pot Di ukuran 380 380 dia meter ini nya ya 2 meter si PCD Eh si ini ya Si disc brake nya Iya biar keliatan penuh Biar keliatan penuh Nanti bisa lah kita pasangin Kali di rumah gue ntar bilang Gue keamanan Mak Buat keselamatan Selamatan Apalagi warna mobilnya putih kan Pasang warna merah Kontras Kalo sekarang kan masih standaran nih Standarnya Mercy Depan belakang masih standar nih Udah di cat merah lagi ya Nggak tau ini gue beli udah begini Udah begini? Kadanya begini? Gue nggak tau di cat Nggak tau apa Ya cuman memang Kalo BBK itu berarti Sunnah goyuru muakat Iya Udah udah dalam bahasanya udah dalam Udah deket wajib Udah deket wajib ya Berarti next project Insya Allah pake BBK Nah kalo mobil ini sendiri nih Pak Haji Mesin kan udah tadi Nah mesin Bagian kayak kaki Lu apain aja nih Kayak kaki gue cuman pake Pair Tane Terus Apa ya Ada kayak spring buffer gitu tuh Oh udah Kayak peredam gitu ya Supaya dia batasin travelnya Terus Udah Eh bilang chamber kit pake hard race Oh hard race Hard race belakang Kenapa pake itu Pak Haji Apakah dari standar dia nggak bisa di chamberin Ata gimana? Karena waktu itu ini banget Gue kan Sering njemput anak sekolah Ya kan Anak gue pulang Dia bawa temen-temennya Itu tuh serot Gue ngasih nih chamber minus Tiba-tiba Ini gue nyari merek apa Gue ngeliat yang ada harganya affordable Empat jutaan waktu itu ya Hard race Lu gue pesan aja dari Oh biar bisa lebih Dapat ya ininya ya Ya masuk Lagi Handling di tol Di cornering gue lebih enak Lebih enak Nah Nah Karena kan Pak Haji Kemarin kita bawa ganti kenapot Di ORD itu ada mercy cabrio Ya kan Abis itu ada HRV Nah Itu kan cabrio kita airsasin Apakah ini nggak kepengen juga pake airsas? Emang ya Kalau kompor itu Iya lanjut Karena nggak asik Kalau gini kan dia diem aja nih Gak bisa air out Gak bisa ambles gitu loh Gimana? Dari kemarin juga pas udah fitting di itu Dani udah ngomong Hmm Sejari aja lagi Pak Haji Gue langsung mikir Jemput anak gimana ntar Airsus dong Duk 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 Tinggal ngomong sama orang rumah gimana nih Lagi mikir strateginya doang Iya Nanti kita atur strateginya Karena Airsus itu menurut gue Pak Haji Dari kemarin bingung kan? Iya Airsus itu solusinya Karena mobil Pak Haji sendiri Sultan rasa Lu jarak luar juga kan Pak Haji Iya Yang paling sering pake Sudir gue nyebut anak ini Nyebut anak doang Gue makanya weekend doang Nah kalau untuk harian Pak Haji pake apa? Gue Kantor gue Jalan kaki Oh iya bener Jadi rumah Pak Haji ini deket banget sama kantornya Tapi Tan Berangkat kantor kan naik mobil Gue jalan kaki nyesikan apa sama gue Oh nggak dong Karena rumahnya gede bagus Gapapa Rumahnya deket Berarti next depannya Airsus ya Airsus, BBK BBK dulu sih gue BBK dulu Katanya itu Yah Kalau ada BBK Airsus Gue sih bukan apa-apa Dari kemarin Kalau untuk modif body Atau dan lain-lain Kedepannya gue ngikutin saran Dia sama Harun dong Bener Karena biar mobil Pak Haji ini kan coupe ya Bukan yang 4 pintu nih Jarang-jarang yang punya coupe gitu kan Ya modifnya kayak Pak Haji ini sih Gue suka modifan Pak Haji ini Lebih simpel Clean mobilnya Kemarin juga Mobilnya ketaruh doang Cuman dipanasin Ketaruh Bepanas Disarungin Ampe nempel itu jamur Sekarang udah gak mendingahan Udah dipoles Ini boleh sendiri apa salon Boleh sendiri Kan lu yang gak nyari Iya bener Beli obat ini, 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 macam-macam Gue kerjain sendiri Niat ya Karena tadi anak balap itu Anak bengkel balap Bodi kayak dipikirin Mesin kayak dipikirin Mesin terus Kalau udah sering denger input dari Sultan Sama ada Harun ya udah mulailah kita Iya Karena biar Si mobil ini Kerawat gitu Asyikirnya Pak Haji seneng Pelek baru kan Kalau gak dipoles kemana Belum tentu Pelek baru Lalu Bang Lalu sama Pelek Bang Iya Nah Pak Haji Untuk kedepannya nih Modifan apa lagi yang Pak Haji akan lakukan di mobil ini Yang Pasti tadi ya BBK Dan ini Terus gue lagi bangun Nova buat Drag Race Oh di Nova Karena ini kan Drag Race itu Almotor Class Outlaw Free for all nya Yang non turbo Itu lagi hype banget gitu Gue perhatiin gini loh Oke Kita anak-anak fashion banyak Mobil yang Mercedes Mercedes BMW Tapi Kalo gue ke Sentul Gue ngeliatin mobil balap Mobil balap Yang Harian Brio Mobil yang HSR loh Pada pakenya Lo kudul ngedrag deh Kalo gue bilang Soalnya kita sudah suntik gantian Gue bukan ngomporin Kemarin HRP udah digituin Soalnya gak dikenapkan di ORD Ini gak di Remap Akhirnya kita remap kan Nah Kita remap Kalo kayak gitu Drag Race bareng-bareng gitu Insya Allah Ya kan HRP metik kebetulan Pak Haji Gak masalah dia Ini Matic juara aja di podium Ini 17 Berapa dia kalo ngesel ya 17.0 17.0 17.5 Mobil iu ya Nah HRP kita gak tau Kemarin Iya bisa ya Masih kita gak bisa Bang ini kurus ya gendut Tapi ini banyak ininya Banyak lemak ya Banyak lemaknya Nanti kita buat lagi HSR sama ORD itu drag bar HSR ORD drag racing team Nah cakep Nah Gara-gara ini sih Nanti ya Ya bener Konten lo yang Mazda Lo potong-potong Akhirnya banyak Di bengkel Pak Haji Yang masuk ya Iya alasan Gue tanya alasan lo kenapa ya Karena gue ngeliat Ini velg kuat Dan terus Desainnya banyak banget Gue tinggal milih Ya gitu lah Besoknya 8 mobil tadi Pak Haji bilang Iya Dari kita aja 8 mobil Gak tau yang lain-lain Masih ada juga banyak Yang jelas 80% Masuk ke ORD Pakai HSR OSI Roco Dari Agia PSI Roco Itu pake ya semua Pak Ji? HSR semua Karena ORD ini sendiri Sudah terkenal juga Dan HSR kebetulan Kita tuh kayak Apa ya Kalo gak ganti velg Gak ganti kenalfot Itu kayak gak up dong Bener Orang kan rata-rata Di mobil kan pertama Yang gampang dimodif ya kenalfot Atau velg Baru main mesin audio Dan lain-lain Itu dah Oke Pak Haji Terima kasih banyak Sudah mahasiskan tanya-tanya Sampai malem-malem nih Datang kesini Pak Ji Thank you Pokoknya velg Pak Haji Keren Semoga kedepannya masih Bisa dibuang aja nih Ikut sama Sultan ya Jangan sampe gak Siap siap Morning run atau apa Luar kota Siap Pak Haji Thank you banget ORD HSR Sipanjib Oke Nanti juga Kita bisa juga Foto-foto Sambil di jalan Pak Ji Ya kan Ah putih-putih Sekarang Mobil Pak Ji ini Ganteng kita harus kayaknya Karena Pak Ji yang udah pake pelak HSR Udah harus wajib gabung di timnya HSR Siap Udah pake stiker Udah pake stiker Udah pake stiker Kebakang gue nih ketutupan nih Team HSR Oke guys Gue sudah pamit undur diri Pak Jiła Pak Ji pake pelak Ingat pelak Ingat ASR Sub indo by broth3rmax